Kitab Ulangan, Pasal 14 Cara berkabung yang tidak dibenarkan Karena kamu umat pilihan Allah, janganlah kamu menoreh-noreh tubuhmu seperti yang dilakukan orang kafir pada waktu mereka menyembah berhala-berhala mereka atau mencukur gundul bagian depan kepalamu sebagai tanda berkabung atas kematian seseorang. Kamu telah dikuduskan bagi Tuhan Allahmu dan Ia telah memilih kamu menjadi miliknya pribadi dari antara segala bangsa di permukaan bumi. Makanan yang halal dan yang haram Janganlah kamu memakan daging binatang berkaki empat yang sudah dinyatakan najis. Inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan. Sapi, domba, kambing, rusa, kijang, rusa dandi, kambing hutan, kijang gunung, sapi hutan, dan domba hutan. Setiap binatang yang berkuku belah dan memamah biak boleh kamu makan. Tetapi binatang yang tidak berkuku belah atau tidak memamah biak adalah haram. Tidak boleh kamu makan. Jadi, kamu tidak boleh makan daging unta, daging kelincih, atau daging marmut. Binatang-binatang itu memamah biak, tetapi tidak berkuku belah. Babi tidak boleh kamu makan, karena walaupun berkuku belah, binatang itu tidak memamah biak. Bahkan bangke binatang-binatang semacam itu tidak boleh kamu sentuh. Binatang yang hidup di air, yang bersirip dan bersisik, boleh kamu makan. Tetapi semua jenis yang lainnya haram. Setiap jenis burung boleh kamu makan, kecuali yang ini. Burung Raja Wali, Ering Janggut, Elang Laut, Elang Merah, Elang Hitam, Burung Dendang, dan sejenisnya. Burung Gagak, dan sejenisnya. Burung Unta, Burung Hantu, Camar, Elang Sikap, dan sejenisnya. Burung Pungguk, Burung Hantu Besar, Burung Hantu Putih, Burung Undan, Burung Ering, Burung Dendang Air, Burung Ranggung, Bangau, dan sejenisnya. Meragai, dan Kelelawar. Semua serangga bersayap yang hidup bergerombol adalah haram bagimu, kecuali beberapa jenis. Janganlah kamu memakan bangkai binatang apapun, tetapi orang asing yang tinggal di antara kamu boleh memakannya. Kamu boleh memberikan atau menjualnya kepada mereka, tetapi kamu sendiri jangan memakannya, karena kamu kudus bagi Tuhan, Allahmu. Janganlah kamu merebus anak kambing dalam air susu induknya. Persepuluhan Kamu harus memberikan sepersepuluh dari segala hasil panenmu setiap tahun. Bawalah persepuluhan itu untuk dimakan di hadapan Tuhan, Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya untuk tempat kediamannya, yaitu sepersepuluh dari gandummu, anggurmu, dan minyak zaitunmu. Dari anak-anak sulung lembu sapimu, dan kambing dombamu. Maksud memberikan persepuluhan itu ialah untuk mengajar kamu supaya selalu mengutamakan Allah di dalam hidupmu. Jika tempat yang akan dipilih Allah untuk kediamannya terlalu jauh, sehingga sukar bagimu untuk membawa sepersepuluh dari hasil panenmu dan dari ternakmu ke tempat itu, maka kamu boleh menjual persepuluhanmu itu, lalu membawa uangnya ke tempat yang akan dipilih Allah untuk kediamannya. Setibanya kamu di situ, pakailah uang itu untuk membeli apa yang kamu sukai. Sapi, domba, air anggur, atau minuman lain yang lebih keras. Lalu, makan dan bersuka citalah di situ dihadapan Tuhan Allahmu dengan seisi rumahmu. Janganlah kamu lupa membagi pendapatanmu dengan orang lewi yang tinggal di kotamu karena mereka tidak mempunyai tanah pusaka dan hasil panen seperti kamu. Setiap tiga tahun sekali, kamu harus menggunakan seluruh persepuluhanmu untuk kesejahteraan sosial. Berikanlah persepuluhanmu kepada kaum lewi yang tidak mendapat tanah pusaka. Kepada orang-orang asing, janda-janda, dan anak-anak yatim piyato di kotamu supaya mereka bisa makan dan dipuaskan. Maka Yahweh, Tuhan Allahmu, akan memberkati kamu dan pekerjaanmu.